Menurut kalian apakah Republik Kongo dengan Republik Demokrati Kongo adalah satu negara yang sama? Jawabannya adalah tidak. Kedua negara ini adalah dua negara yang berbeda. Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa Republik Kongo adalah bekas jajahan Perancis, sedangkan Republik Demokrati Kongo adalah bekas jajahan Belgia. Pada video kali ini, kita akan membahas negara yang wilayahnya paling besar di antara kedua negara Kongo tersebut. Republik Demokrati Kongo adalah nama resmi dari negara yang biasa kita sebut dengan Erdi Kongo, atau sering juga disebut dengan Kongo Kinshasa. Sebutan tersebut untuk membedakan dengan Republik Kongo atau yang biasa kita sebut dengan nama Kongo. Pada tahun 1971 hingga tahun 1997, negara ini juga dikenal sebagai Republik Zair atau Zair, namun kemudian namanya dikembalikan lagi menjadi Republik Demokrati Kongo seperti yang kita kenal hingga saat ini. Untuk mencegah terjadinya misinterpretasi antara kedua negara Kongo tersebut, pada beberapa keterangan video ini, kami akan menyebutkan nama negara ini dengan Republik Demokrati Kongo. Republik Demokrati Kongo adalah negara berdaulat yang terletak di Sub-Sahara Afrika Tengah. Negara ini berbagi wilayah perbatasannya dengan beberapa negara Afrika lainnya, seperti dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara, dengan negara Uganda, Rwanda, Burundi dan Tanzania di bagian timur, dengan Zambia dan Angola di selatan, dan dengan Republik Kongo di sebelah barat. Selain itu negara ini juga berbatasan dengan samudera Atlantik di bagian barat negaranya. Republik Demokrati Kongo memiliki total wilayah seluas 2.345.409 km persegi, 433.927 km persegi lebih besar dari luas wilayah negara Indonesia. Berdasarkan luas wilayahnya tersebut, Republik Demokrati Kongo adalah negara terbesar kedua di benua Afrika setelah Al-Jazair. Republik Demokrati Kongo merupakan salah satu negara di Afrika yang dilintasi oleh garis katulistiwa. Lokasinya tersebut membuat negara ini mengalami curah hujan tinggi. Curah hujan tahunan di negara ini bisa mencapai 2000 mm di beberapa tempat, dan wilayah tersebut menopang hutan hujan Kongo, hutan hujan terbesar kedua di dunia setelah Amazon. Iklim tropis juga menghasilkan sistem sungai Kongo, yang mendominasi wilayah topografi negara ini bersama dengan hutan hujan. Daerah aliran sungai menempati hampir seluruh negara dengan luas mencapai 1 juta km persegi. Sungai dan anak sungainya merupakan tulang punggung perekonomian dan transportasi negara ini. Kinsasa adalah nama ibu kota dan juga merupakan kota terbesar di Republik Demokrati Kongo. Kota Kinsasa yang sebelumnya dinamai dengan Leopoldville juga merupakan daerah perkotaan terbesar ketiga di Afrika setelah kota Cairo dan Lagos. Berdasarkan pada sumber proyeksi tahunan negara ini, pada tanggal 1 Juli tahun 2020, jumlah populasi penduduk di Republik Demokrati Kongo mencapai 101.935.800 jiwa, menjadikan Republik Demokrati Kongo menjadi negara ke-14 dengan populasi terbanyak di dunia. Ada lebih dari 200 kelombok etnis di negara ini. Mayoritas adalah berasal dari kelombok etnis bantu dengan 4 suku besar, yaitu Monggo, Luba, Kongo, dan Mangbetu Azande atau Hemitik, yang semuanya membentuk sekitar 45 persen dari populasi. Agama Kristen adalah agama mayoritas di negara tersebut, dengan sekitar 95 persen dari populasi penduduk Republik Demokrati Kongo memeluk agama ini. Republik Demokrati Kongo adalah negara dengan bentuk pemerintahan republik semipresidensial. Negara ini dikepalai oleh seorang presiden dan pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Secara ekonomi, Republik Demokrati Kongo berpotensi menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan sumber daya alam yang melimbah termasuk kobalt, tembaga, niobium, tantalum, minyak bumi, industri berlian dan permata, emas, perak, seng, mangan, timah, uranium, batu bara, tenaga air, dan kayu. Namun negara ini telah menderita karena ketidakstabilan politik di pemerintahannya, kurangnya infrastruktur, korupsi, ekstraksi, serta eksploitasi komersial dan kolonial yang terjadi selama berabad-abad dengan sedikit pembangunan yang tidak merata. Pada tahun 2016, tingkat pembangunan manusia Republik Demokrati Kongo berada di peringkat ke-176 dari 187 negara menurut Indeks Pembangunan Manusia. Sejarah Republik Demokrati Kongo Berpusat di Cekungan Kongo atau Kongo Basin, wilayah Republik Demokrati Kongo pertama kali dihuni oleh penjelajah Afrika Tengah atau yang dikenal dengan orang Pikmi Afrika sekitar 90.000 tahun yang lalu. Dan kemudian wilayah ini dicapai oleh ekspansi orang-orang bantu sekitar 3.000 tahun yang lalu. Di wilayah barat negara ini, Kerajaan Kongo memerintah di sekitar muara Sungai Kongo dari abad ke-14 hingga abad ke-19. Di bagian timur laut, tengah, dan timur, Kerajaan Azande, Luba, dan Lunda memerintah dari abad 16 dan 17 hingga abad ke-19. Pada tahun 1870-an, tepat sebelum dimulainya perebutan Afrika oleh negara-negara Eropa, eksplorasi bangsa Eropa pertama kali di lembah Kongo dilakukan, yang dipimpin oleh Henry Morton Stanley di bawah sponsor Raja Leopold II dari Belgia. Raja Leopold kemudian secara resmi memperoleh hak atas wilayah Kongo pada konferensi Berlin pada tahun 1885 dan menyatakan tanah di wilayah tersebut sebagai milik pribadinya. Dia kemudian menamakan wilayah itu sebagai negara bebas Kongo atau Kongo Free State. Selama periode Free State, unit militer kolonial dari Raja Leopold yang disebut dengan Force Publik memaksa penduduk setempat untuk memproduksi karen. Selama periode tahun 1885 hingga tahun 1908, jutaan orang Kongo meninggal akibat penyakit dan eksploitasi kejam yang dilakukan oleh pemerintahan Raja Leopold. Setelah itu, berita tentang pelanggaran mulai beredar. Pada tahun 1904, Roger Cashman seorang konsul Inggris yang berada di Buma Kongo diinstruksikan oleh pemerintah Inggris untuk menyelidikinya. Laporannya yang disebut sebagai laporan Cashman mengkonfirmasikan tuduhan pelanggaran kemanusiaan. Parlemen Belgia memaksa Leopold untuk membentuk Komisi Penyelidikan Independen dan penemuannya mengkonfirmasi laporan pelanggaran Cashman menyimpulkan bahwa populasi Kongo telah berkurang setengahnya selama periode ini. Pada tahun 1908, meskipun awalnya tidak mau, Leopold menyerahkan apa yang disebut negara bebas Kongo ke Belgia, sehingga wilayah itu dikenal sebagai Kongo Belgia. Pemerintahan Belgia di Kongo didasarkan pada trinitas kolonial, yaitu kepentingan negara, misionaris, dan perusahaan swasta. Hak istimewa atas kepentingan komersial Belgia berarti bahwa sejumlah besar modal mengalir ke Kongo dan setiap wilayah menjadi terspesialisasi. Kepentingan pemerintah dan perusahaan swasta menjadi sangat erat, di mana negara membantu perusahaan swasta menghentikan pemogokan dan menghilangkan hambatan lain yang diberlakukan oleh penduduk asli. Negara ini dibagi menjadi subdivisi administratif bersarang, yang diatur secara hierarkis dan dijalankan secara seragam sesuai dengan kebijakan asli yang ditetapkan. Sistem ini berbeda dengan Inggris dan Perancis, yang umumnya lebih menyukai sistem pemerintahan tidak langsung, di mana para pemimpin tradisional dipertahankan dalam posisi otoritas di bawah pengawasan kolonial. Selama periode Kongo Belgia terjadi segregasi rasial yang tinggi, di mana sejumlah besar imigran kulit putih yang pindah ke Kongo setelah akhir Perang Dunia II, yang berasal dari seluruh spektrum sosial, tetapi tetap diperlakukan lebih tinggi daripada orang kulit hitam. Masa kolonialisasi Belgia di wilayah tersebut berlangsung selama periode tahun 1908 hingga tahun 1960. Menyusul kerusuhan yang terjadi di Leopold Vell pada 4-7 Januari 1959, dan di Stanley Vell pada tanggal 31 Oktober tahun 1959, Belgia menyadari bahwa mereka tidak dapat mempertahankan kendali atas negara yang begitu luas tersebut dalam menghadapi meningkatnya tuntutan untuk kemerdekaan. Para pemimpin politik Belgia dan Kongo mengadakan konferensi meja bundar di Brussel pada tanggal 18 Januari tahun 1960. Di akhir konferensi pada tanggal 27 Januari tahun 1960, diumumkan bahwa pemilu akan diadakan di Kongo pada tanggal 22 Mei tahun 1960, dan kemerdekaan penuh diberikan pada tanggal 30 Juni tahun 1960. Pemilu tersebut menghasilkan nasionalis Patris Lumumba sebagai perdana menteri, dan Joseph Kasafubu sebagai presiden. Setelah kemerdekaan, negara mengadopsi nama Republik du Kongo atau Republik Kongo. Sementara itu, koloni Perancis di Kongo Tengah atau Moyen Kongo juga memilih nama Republik Kongo setelah kemerdekaannya, sehingga kedua negara tersebut lebih dikenal sebagai Kongo Leopold Vell dan Kongo Brazzavail, sesuai dengan nama ibu kota mereka. Pada tahun 1960, negara ini sangat tidak stabil. Para pemimpin suku di daerah memegang kekuasaan yang jauh lebih besar daripada pemerintah pusat, dan dengan kepergian para administrator Belgia, hampir tidak ada birokrat rampil yang tersisa di negara ini. Pada tanggal 5 Juli tahun 1960, pemberontakan militer oleh tentara Kongo terhadap perwira Eropa meletus di ibu kota, dan penjarahan yang merajalela dimulai. Pada tanggal 1 Juli tahun 1960, provinsi terkaya di negara itu, yaitu Ketengah, memisahkan diri di bawah pimpinan Moistombi. PBB mengirim 20 ribu pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi orang Eropa di negara ini, dan mencoba untuk memulihkan ketertiban. Pada periode ini, provinsi terkaya kedua di Kongo, yaitu Provinsi Kasai, juga mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 8 Agustus tahun 1960. Sebuah referendum yang diadakan pada tahun 1964, secara resmi mengubah konstitusi negara tersebut, dan mengganti nama negaranya menjadi Republik Demokrati Kongo. Pada tanggal 25 November tahun 1965, Kepala Staf Angkatan Darat Josep Disair Mobutu, yang kemudian berganti nama menjadi Mobutu Sese Seko, secara resmi berkuasa melalui kudeta. Pada tahun 1971, dia kemudian mengganti nama negara Kongo menjadi negara Zair. Negara ini dijalankan sebagai negara diktaktor melalui satu partai, dengan gerakan populer revolusi sebagai satu-satunya partai yang sah. Pemerintah Mobutu mendapat dukungan yang cukup besar dari Amerika Serikat, karena sikap anti-komunisnya selama Perang Dingin. Pada awal tahun 1990-an, pemerintahan Mobutu mulai melemah. Destabilisasi di wilayah timur akibat genosida Rwanda pada tahun 1994, dan pencabutan hak di antara orang Rwanda dari suku Tutsi di Kongo, menyebabkan invasi tahun 1996 yang dipimpin oleh Rwanda dan dikuasai oleh orang Tutsi dari Front Patriotik Rwanda, yang kemudian memulai Perang Kongo pertama. Pada tanggal 17 Mei tahun 1997, Laurent Deseri Kabila, seorang pemimpin pasukan Tutsi dari Provinsi Kifu Selatan, menjadi presiden setelah Mobutu melarikan diri ke Maroko, dan mengembalikan nama negara itu menjadi Republik Demokratik Kongo. Ketegangan antara presiden Kabila dan kehadiran Rwanda dan Tutsi di negara itu, menyebabkan Perang Kongo Kedua atau Perang Besar Afrika dari tahun 1998 hingga tahun 2003. Akhirnya sembilan negara Afrika, dan sekitar 20 kelompok bersenjata terlibat dalam perang tersebut. Presiden Laurent Deseri Kabila dibunuh oleh salah satu pengawalnya pada tanggal 16 Januari tahun 2001, dan digantikan 8 hari kemudian oleh putranya Josep Kabila, yang menyerukan perundingan perdamaian multilateral. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang sekarang dikenal sebagai Manusco, tiba di Kongo pada bulan April tahun 2001. Pada bulan Juni tahun 2003, semua tentara asing kecuali Rwanda telah ditarik keluar dari Kongo. Sebuah pemerintahan transisi dibentuk hingga setelah pemilihan, sebuah konstitusi disetujui oleh para pemilih, dan pada tanggal 30 Juli tahun 2006, Republik Demokrati Kongo mengadakan pemilihan multipartai pertamanya. Terima kasih telah menonton! Itulah sejarah dari negara Republik Demokrati Kongo, dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 25 fakta tentang negara Republik Demokrati Kongo. Republik Demokrati Kongo dinamai sesuai dengan nama Sungai Songo, yang mengalir ke seluruh negeri. Sungai Kongo sendiri dinamai oleh para pelaut Eropa awal, sesuai dengan kerajaan Kongo dengan penduduk bantunya, yang mereka sebut dengan orang Kongo, ketika mereka bertemu dengan orang-orang tersebut pada abad ke-16. Kata Kongo berasal dari bahasa Kongo yang juga disebut Kikongo. Menurut penulis Amerika Samuel Henry Nelson, ada kemungkinan bahwa kata Kongo itu sendiri menyeratkan pertemuan publik yang didasarkan pada akar kata Konga yang berarti untuk mengumpulkan. Desain bendera Republik Demokrati Kongo terdiri dari latar belakang biru, dengan garis diagonal merah berbatasan kuning melintang di atasnya, dan terdapat simbol bintang berwarna kuning di sudut kiri atas. Sebuah konstitusi baru yang diratifikasi pada bulan Desember tahun 2005, dan mulai berlaku pada bulan Februari tahun 2006, mempromosikan kembali desain bendera yang serupa dengan yang digibarkan antara tahun 1963 dan tahun 1971, dengan sedikit perubahan warna dari biru royal dengan latar belakang biru langit. Warna biru melambangkan kedamaian, warna merah berarti darah para martir negara, dan warna kuning adalah kekayaan negara dan bintang masa depan yang cerah bagi negara. Mata uang resmi dari Republik Demokrati Kongo adalah French Kongo, yang dikodekan dengan CDF. Mata uang ini jika dikonversi ke mata uang negara kita, memiliki nilai sekitar 7,23 rupiah untuk satu French Kongo. Negara Republik Demokrati Kongo sebelumnya memiliki mata uang yang sangat aneh. Mata uang itu disebut dengan salib katanga. Logamnya terbuat dari tembaga dan dibentuk dalam bentuk X. Satu salib katanga, yang digunakan untuk perdagangan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dapat membeli 10 kg tepung dan 6 ekor ayam. Penduduk Republik Demokrati Kongo mewakili lebih dari 200 kelompok etnis, dengan hampir 250 bahasa dan dialek digunakan di seluruh negara ini. Selain bahasa Perancis yang merupakan bahasa resmi negara, sekitar 215 bahasa asli digunakan di Republik Demokrati Kongo. Republik Demokrati Kongo di Afrika Tengah sering disebut sebagai RDK, RD Kongo, dan terkadang dengan Kongo Kinshasa. Hal tersebut dilakukan untuk membedakannya dari Republik Kongo, yang sering disebut dengan Kongo atau Kongo Brazefile. Ujung tombak dan beberapa instrumen paling awal, yang pernah dibentuk oleh manusia modern menggunakan bahan selain batu atau kayu, yang ditemukan di tepi sungai Semliki di Republik Demokrati Kongo, memiliki usia lebih dari 90 ribu tahun. Raja Belgia Leopold II mendirikan usaha swasta untuk menjajah Kongo mulai tahun 1870-an dan seterusnya. Koloni tersebut adalah tanah milik pribadi terbesar yang pernah diakuisisi oleh satu orang, dan kemungkinan menyebabkan kematian sekitar 10 juta jiwa penduduk lokal. Sejarah terbaru Republik Demokrati Kongo telah diganggu oleh perang saudara, konflik, dan pergolakan politik. Negara itu telah menjadi pusat dari apa yang disebut Perang Dunia Afrika, yang secara langsung atau tidak langsung membunuh hingga 6 juta orang. Perang pada tahun 2008 telah menyebabkan lebih dari 5,4 juta kematian, terutama karena penyakit dan kelaparan, dan 2 juta lainnya mengungsi dari rumah mereka atau mencari swaka di negara tetangga, menjadikan Perang Kongo II sebagai konflik paling mematikan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II. Meskipun perang secara resmi berakhir pada bulan Juli tahun 2003, dan kesepakatan oleh mantan pihak yang berperang untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional, sekitar seribu orang meninggal setiap hari pada tahun 2004, karena kasus kekurangan gizi dan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan mudah. Kelombok bersenjata Kongo dan elemen tentara Kongo memiliki sejarah panjang dan brutal dalam merekrut tentara anak-anak. Perserikatan bangsa-bangsa melaporkan sedikitnya ada seribu kasus perekrutan prajurit anak antara bulan Januari tahun 2012 dan bulan Agustus tahun 2013. Republik Demokrati Kongo menjadi tuan rumah dari misi penjaga perdamaian perserikatan bangsa-bangsa terbesar di dunia, dengan lebih dari 21.000 tentara yang berasal dari sekitar 50 negara yang berbeda. Timah, Tangsten, Tantalum, dan Emas disebut juga sebagai mineral konflik. Kelombok bersenjata menggunakan keuntungan dari penjualan mineral tersebut untuk kepentingan kampanye kekerasan atau perang. Republik Demokrati Kongo adalah salah satu negara paling kaya sumber daya di planet ini, dengan emas, tantalum, tangsten, dan timah yang melimpah. Semua mineral tersebut adalah bahan yang digunakan dalam elektronik seperti ponsel dan laptop. Republik Demokrati Kongo sangat kaya akan sumber daya alam. Demikian pula negara ini berpotensi menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Selain itu, Republik Demokrati Kongo memiliki sumber daya alam senilai 24 triliun dolar Amerika. Sumber daya ini termasuk emas, platinum, berlian, biji besi, dan uranium. Namun sayangnya, Republik Demokrati Kongo memiliki ketidakstabilan politik. Negara ini menderita kekurangan infrastruktur dan memiliki masalah dengan korupsi. Oleh karena itu, sumber daya tidak tersebar dengan baik di seluruh negeri. Dari tahun 1881, Kinshasa, ibu kota Republik Demokrati Kongo, disebut dengan nama Leopold Vell untuk menghormati Raja Leopold II dari Belgia. Pada tahun 1966, kota itu berganti nama menjadi Kinshasa, yang diambil dari nama sebuah desa yang pernah berdiri di dekat situs tersebut. Dengan populasinya yang lebih dari 14 juta jiwa, kota Kinshasa adalah kota Frenkopon, atau kota berbahasa Perancis terbesar kedua di dunia setelah kota Paris Perancis. Ibu kota Republik Demokrati Kongo, yaitu kota Kinshasa, terletak di sungai Kongo di seberang kota Breserville, ibu kota Republik Kongo atau Kongo. Kedua kota ini berjarak kurang dari 1,6 km, menjadikannya sebagai ibu kota terdekat di dunia. Kota Roma dan kota Fatikan memiliki jarak yang lebih dekat, namun kota Fatikan bukanlah anggota PBB, dan karena ini adalah negara kota, maka secara teknis tidak memiliki ibu kota. Sungai Kongo yang memiliki panjang 4.700 km adalah sungai terpanjang kedua di Afrika setelah Sungai Nil. Sungai ini juga merupakan sungai terdalam di dunia, serta menjadi sungai terbesar kedua di dunia berdasarkan volume setelah Sungai Amazon. Hutan hujan terbesar kedua di dunia, yaitu hutan hujan Kongo, sebagian terletak di Republik Demokrati Kongo. Hutan hujan Kongo membentang di 6 negara, yaitu negara Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Guinea-Katulis Tiwa, dan Gabon. Lembah Kongo merupakan salah satu kawasan hutan belantara terpenting di bumi. Lembah ini merupakan rumah bagi sekitar 10.000 spesies tumbuhan, 400 spesies mamalia, 1.000 spesies burung, dan 700 spesies ikan. Hal tersebut menjadikan Republik Demokrati Kongo sebagai salah satu dari 17 negara mega diverse di dunia. Negara mega diverse adalah negara yang paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Republik Demokrati Kongo adalah rumah bagi 5 situs warisan dunia oleh UNESCO. Situs-situs tersebut antara lain adalah Taman Nasional Virunga, Taman Nasional Garamba, Taman Nasional Kahusibiga, Taman Nasional Salongga, dan Suakamarga Satwa Okapi. Taman Nasional Virunga yang terdaftar di UNESCO adalah Taman Nasional tertua di Afrika, serta menjadi rumah bagi berbagai satwa liar, termasuk gorila gunung yang terancam punah dan simpanse, serta gunung berapi aktif nyerang Kongo. Okapi adalah salah satu hewan endemik negara ini yang langka. Meskipun dikenal sebagai jerapa hutan, Okapi lebih terlihat seperti persilangan antara rusa dan zebra. Okapi berasal dari hutan hujan Ituri di Kongo, satu-satunya tempat di mana Okapi dapat ditemukan di alam liar. Itulah sejarah dan fakta tentang negara Republik Demokrati Kongo, sebuah negara di kawasan Afrika Tengah yang memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah. Namun karena memiliki masalah dengan ketidakstabilan politik, konflik yang masih sering terjadi, kekurangan infrastruktur, dan masalah dengan korupsi yang menjadikan negara ini tidak bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!